ada orang cerita-cerita Tuhan itu baik, Tuhan itu baik hati-hati jangan-jangan itu cuma latang ikut-ikutan doa dalam kondisi yang sulit mau cerita, ternyata yang diceritain ternyata gak bisa respon dengan baik malah mencempong oh kita gimana kita bisa mempertahankan iman bagaimana cara saya menceritakan kebaikan Tuhan bersaksi gitu ya di saat krisis menimpa kan rasanya kayak gak mungkin gitu ya kayak bingung gitu kan, biasanya kita cerita itu kan kebaikannya Tuhan tapi lagi krisis dapet mujisat, bukan musibah dapet berkat, kesembuhan bukan permasalahan, dapet berkat wah mungkin bisa cerita gitu ya tapi ketika krisis menimpa misalnya masa covid ini masa pandemi ini, waduh rasanya kok berat banget ya, ada yang sakit mungkin, ada yang lagi kena badai ekonomi, nah gimana bisa tetap menceritakan kebaikan Tuhan hari ini kita bicara dengan siapa Ju? kita sudah tersambung di zoom ya, bersama Pastor Juanda kita mau sapa dulu, shalom Pastor Juanda shalom Pak Juanda, halo shalom terima kasih apa kabar Sobat Bahtera Yuda kabar bang iya, gampang ya gimana? oh iya Pastor gimana kabar Pastor Juanda? oh luar biasa puji Tuhan puji Tuhan senang sekali untuk bisa join di Bahtera Yuda FM lagi Pastor Juanda hari ini kita bicara tentang bagaimana cara saya menceritakan kebaikan Tuhan bersaksi gitu ya entah itu di lingkungan kerja kita entah itu di di komunitas di gereja tapi kondisinya lagi gak enak kayaknya kan umumnya nih umumnya habis dapet mujizat baru cerita habis dapet kemenangan berkat naik jabatan nikah baru cerita kok kayaknya yang yang cerita soal saya habis di PHK nih puji Tuhan kok kayaknya gak ada kayak gak gak nyambung gitu ya mungkin dari jenatan dulu silahkan kebaikan Tuhan itu biasanya orang ngukurnya gara-gara keadaan yang nyaman Pak Juanda benar kiri kanan diberkati makan cukup ya kan pekerjaan aman gitu nah waktu krisis melanda orang-orang jadi mempertanyakan emang bener ya Tuhan itu baik kan ada tulisannya di 1 Tawari 16-34 bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia itu baik bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya nah apa yang jadi remindernya kita Pak Juanda untuk kita pegang bahwa oh meskipun keadaan krisis Tuhan tetap baik nih oke puji Tuhan Sobat Batra Yuda saya senang sekali hari ini berkesempatan berbagi tentang kebenaran firman tentu saja untuk bisa menikmati Tuhan ada caranya artinya adalah Tuhan itu kan tidak kelihatan tidak bisa kita rasa kita raba meskipun seringkali sih kita ini mendapatkan ilustrasi seperti kita itu menghirup oksigen tidak kelihatan tapi bisa ada namun demikian oksigen itu kan bisa diteliti secara ilmiah tetapi Tuhan kan tidak bisa nah maka dari itu ini sekarang sedang menarik karena keadaan yang tidak menentu tiba-tiba ada orang sensi loh kalau mendengar Tuhan itu baik betul benar kenapa? itu dia karena dia pikir lah suamiku dipanggil Tuhan usahaku bangkrut gimana bisa baik kakak dari itu hati-hati loh ngomong Tuhan itu baik kalau kita dalam posisi baik nah pada waktu posisi tidak baik kita berkata baik kayaknya itu lebih menarik tapi itu perlu juga tahu ukuran tadi kan sudah disebutkan sama Jonathan harus ada ukuran kalau kita tidak punya ukuran tentang Tuhan tentu kita akan berkata seperti apa yang kita rasa tapi kalau ada ukuran itu yang menentukan sangat objektif contoh ya contoh begini Tuhan itu baik baik itu kan sifatnya tidak kelihatan maka manusia mulai mengukur dengan apa kalau dapat Tuhan itu baik kalau tidak dapat itu tidak baik itu ukurannya sama juga mungkin double tan ini kan ada kekasih wah ini kan ganteng-ganteng ya sepatu ya pasti gadisnya 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 itu ceweknya dulu dulu waktu SMA waktu itu pasti banyak pilihan-pilihan tetapi kenapa memilih yang sekarang kenapa tidak memilih yang lain pasti ada ukuran mungkin cantikan yang dulu baikkan yang sekarang bisa jadi begitu kan bisa jadi mungkin baik iya baikkan yang dulu tetapi yang sekarang uangnya lebih banyak betapa baik tapi uangnya gak ada kan baik juga oleh sebab itu pada waktu kita berkata baik tentang Tuhan itu paling tidak itu ada dua hal yang perlu kita pikirkan yang pertama adalah wahyu umum yaitu penyataan Allah secara umum melalui apa pertama melalui alam semesta makanya kalau sedang jalan-jalan ke gunung ke pantai padahal di kota kita lagi susah lagi sumpek lalu lihat keindahan alam mestinya kita ngomong Tuhan itu baik kan tapi persoalannya adalah kita lebih suka selfie lebih suka berfotoria jadi pulang itu bawa kenangan fotonya tadi tapi pada waktu di situ tidak mendapatkan kebaikan Tuhan melihat semesta tapi yang kedua tan melalui hati nurani kita ini suka gak suka hati kita ini akan berkata Tuhan itu baik makanya saya tidak percaya orang yang berkata tidak ada Tuhan hatinya itu berkata ada tapi dia memaksa tidak ada sih karena narnya tidak mampu berjumpa atau menjangkau sang Tuhan itu tapi yang ketiga kan kita ini bisa menikmati tentang kebaikan Tuhan itu melalui peristiwa melalui keadaan dunia hari ini nah contoh ya Tuhan menyatakan diri melalui alam pertama kedua melalui hati nurani ketiga melalui peristiwa hari ini kita sama-sama menghadapi COVID-19 saya dengar itu virusnya ditemukan sekitar tahun 64 tetapi hari ini baru melanda dunia setelah berapa puluh tahun coba bayangkan kalau ini kita alami zaman saya lahir anggap aja tahun 60-an tahun 70-an wah kita di rumah ini seperti sedang perang gak ada media sosial gak bisa nonton film bengong aja gak boleh kemana-mana apa gak baik Tuhan hari ini maka dia sudah atur nah pada waktu Tuhan baik itu ada orang yang merasa gak baik kenapa karena dia punya cita-cita punya harta yang berharga tadi saya dengar nyanyinya harta yang berharga adalah keluarga nah pada waktu itu dijangkau oleh Tuhan atau dipanggil oleh Tuhan atau diambil oleh Tuhan kita berkata gak baik itu punya Tuhan kan nah ilustrasinya gini tan ilustrasinya gini ke bat-batra yuda anda nabung uang di bank oke tau nabung uang di bank taruh uang anda di deposito di bank lalu suatu hari anda ambil kan mestinya gak boleh emosi toh banknya itu kan itu uang-uang anda kan ambil lagi toh maka itu pada waktu diambil ada yang dipersulit ini suatu kisah menarik saya pernah baca ada orang oma-oma lalu dia ingin ambil uang di bank kemudian sama tellernya itu suruh ngambil di ATM dia gak bisa ATM dia minta ambil di bagian itu pada waktu dia mau ambil kok gak bisa dicuekin begitu mungkin karena oma-oma dianggap gembel begitu kemudian tidak diperhatiin lalu di suatu orang lain mengganti posisi dia lalu dia berkata dia tetap tunggu saya mau ambil uang ini anggap aja ya kalau di ATM itu minimal 50 ya anggap aja minimal 50 kalau di Indonesia atau 100 ribu begitu ya kemudian dia mau ambil 50 waduh gak bisa kemudian dia berpikir kan lalu pada saat tertentu dia maju langsung dia berkata begini oke deh kalau begitu saya mau ambil uang berapa yang mau saya ambil 1 miliar padat itu bank kecil banknya berkata waduh kalau segitu harus tunggu harus tunggu ada perjanjian kan terlalu besar kok oke kemudian dia tanya lagi lalu berapa boleh saya ambil ya boleh saya ambil kan maksimal anggap aja lah 10 juta begitu toh kemudian dikasih 10 juta lalu yang 9.950.000 dia tabungkan lagi ini kecerdasan si Oma tadi kan sama juga dia ambil 50 tapi ini cuma persoalan kecerdasan tetapi artinya itu uang kita kemudian kita mau ngambilnya kan harus pakai aturan sekarang kalau di bawah ini kan ambil aja di ATM kalau gede bisa di teller lalu kita gak boleh emosi dong ini uang-uang saya punya-punya saya gimana saya ngambil gak boleh tetapi ingat ada aturannya demikian juga teman itu baik dia sudah menitipkan segala-galanya kepada kita ada kesempatan tertentu dia akan ambil tapi ingat ini kita gak bisa bikin aturan karena aturannya dia sendiri demikian juga ketika kita menikmati kebaikan Tuhan itu bukan berarti ukurannya ketika kita untung ketika kita dapat ketika kita cuan itu bahasa jongkoknya baru kita berkata Tuhan itu baik nah itu ukuran yang umum tapi bagi orang Kristen kita bisa nikmati kebaikan Tuhan ditambah dua hal yaitu disebut wahyu put melalui siapa pertama melalui Alkitab tau dari mana sih Tuhan itu baik ayo tadi sudah dibacain kan yaitu dari satu tawari kan nah tapi yang kedua buat apa kita menikmati kebaikan Tuhan selama di dunia ini tapi dia tidak bisa berjumpa dengan Tuhan karena adanya dosa maka Allah yang baik itu turun jadi manusia untuk menggantikan segala dosa kita melalui diri Yesus manusia Yesus di atas kayu salib apa kurang baik itu sudah di take over loh betul tapi yang ini kan gak pernah diproklamasikan yang ini jarang dicerita karena apa sifatnya kan future futuristik kan ke masa depan tapi kita lebih suka ngomong kebaikan Tuhan itu yang sekarang apa sih kebaikannya gimana sih kebaikannya itu makanya jangan kaget banyak orang sensi nah suatu hari ini ada seseorang cerita ke saya ngomong begini dia Pak Juanda Pak Juanda ada apa sih Pak eh ternyata Tuhan itu baik nah saya waktu itu lagi kerjain apa gak fokus tapi dia motong gitu lalu saya bilang begini dia kan ngomongin tadi Pak Juanda Pak Juanda Tuhan itu baik saya bilang dari dulu masa Bapak baru tahu hari ini capek waktu itu lagi trend trendnya capek dia itu loh saya langsung bilang capek deh Pak lagi trend-trendnya itu saya ingat sekali anak kepala saya begini nah ketika saya ngomong gitu enggak maksud saya begini iya saya ngerti dari dulu dia baik tapi kita yang tidak bisa merasakan sebenarnya Pak saya mau cerita akhirnya saya dengarkan cerita padahal saya waktu itu sedang sibuk sesuatu nah pada waktu saya cerita dia cerita saya mendengarkan pertanyaannya saya itu baik apa enggak ya ketika dengarkan dia itu nah pada waktu saya dengarkan dia itu dia rasa dia baik tapi saya rasa jengkel juga ada kerjaan soalnya bisa ngerti mas saya ini jadi kadang-kadang kita ini kalau berhubungan dengan Tuhan itu kalau kita ngukur itu baik harus instant dapat itu bahasa Jawa itu saknya itu langsung dia dapat dia bilang puji Tuhan Tuhan itu baik padahal Tuhan berpikir dia mau kasih yang lebih baik sabar tenang dulu tapi seperti yang Bapak tadi ngomong ke saya itu iya saya dengar sebentar ini lagi saya ngerja kan saya lupa waktu itu saya lagi balesin WA atau apa pokoknya saya sibuk saya bilang iya Tuhan itu baik dari dulu nah demikian juga kita di hadapan Tuhan demikianlah seperti itu ya bagaimana cara menikmati kebaikan Tuhan itu beragam bahkan apa yang merupakan kondisi mungkin kondisi yang kurang baik tetap kita bisa menikmati kebaikan Tuhan kita masih bicara bersama Pastor Juanda seru sekali ini baru pertanyaan pertama loh kita masih akan maju sedikit Pastor Juanda ini masuk ke relasi yang tersesama kalau misalnya kita cerita tentang kebaikan Tuhan tapi kondisi kita sedang gak baik tapi akhirnya dapat cemohan dari orang lain entah itu cemohan ngapain kamu cerita kamu mengundang rasa kasian ya supaya kami bantu kamu iman bisik-bisik ya atau misalnya kok bisa sih kayaknya cuman framing lah aslinya dia itu kesiksa tapi supaya dia gak keliatan kesiksa dia cerita tentang kebaikan Tuhan nah cemohan-cemohan seperti ini loh yang kadang-kadang juga bisa menggoyahkan iman kita Pastor Juanda bagaimana kita bisa kuat dalam kondisi yang sulit mau cerita ternyata yang diceritain ternyata gak bisa respon dengan baik malah mencemoh kita gimana kita bisa mempertahankan iman Pastor oke saya gini nih ingat satu orang muda kaya saya bacakan dari Lukas 18 ayat 18 dan 19 isinya begini ada seorang pemimpin ini pemimpin ini jadi udah muda pemimpin lagi dia seorang leader pasti intelektualnya bagus kan bertanya kepada Yesus katanya guru yang baik waduh ini sapaan daripada anak muda pemimpin tadi kepada Yesus guru yang baik master yang baik artinya kalau di dalam bahasa lain suhu ada yang berkata jangan ngomong suhu suhu itu bukan itu suhu itu artinya guru juga guru yang baik kemudian apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang dekat kemudian guru yang baik ini yang dikatakan tadi di ayat yang 19 berkata begini jawab Yesus mengapa kau katakan aku baik wah menarik ini ini permukaan saya tajam juga kenapa ada orang berkata kepada Yesus guru yang baik oh Yesus berkata mengapa kau katakan aku baik kemudian dia langsung pindahkan tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja nah pada waktu itu kita gak bisa langsung mengambil ini kesimpulan tanpa tahu latar belakang namun saya tidak akan meneritakan latar belakang panjang nanti menjadi penggalian ayat ini intinya begini loh pada waktu fokus kepada apa yang Yesus kerjakan lalu si orang ini langsung nembak Yesus padahal Yesus sedang berkarya bagaimana dia sedang memberitakan datangnya kerajaan alam tapi fokusnya pindah ke Yesus maka itu dia arahkan ke Allah lagi tapi bagaimana kita menikmati bagian ini untuk menjadi kisah kita setiap hari kadang-kadang kita cerita ya aduh puji Tuhan saya gak jadi kecopetan lalu yang kecopetan emosi laku kecopetan berarti gak puji Tuhan lalu yang ini berkata aduh baik lalu yang sana berkata memang Tuhan gak baik aku kecopetan nah disinilah pertama kita perlu ada tingkat kerohanian yang bagus pertama tingkat kerohanian membuat kita tidak mudah sensi tidak mudah tersinggung tidak mudah marah tapi yang kedua dia adalah pelaku firman rohanianya bagus tapi gak pelaku firman maka dia tidak bisa panjang sabar sabar ya sabar tapi ada batasnya kenapa? karena kekuatan sendiri tapi kalau kita menikmati dua lokasi suka kita damai sejata kesabaran kemurahan kebaikan kesetiaan lemah lembutan dan penguasaan diri ada kesabaran tadi berarti jikalau dia menikmati firman ketika orang berkata seperti itu dia akan kembali koreksi diri ya memang Tuhan itu baik karena firman berkata seperti ini tingkat kerohanian itu bisa kalah dengan pemahaman seorang akan firman tingkat kerohanian dia bisa turun meskipun ya dia sudah pengkotba usia sudah 70 tahun tetapi kerohaniannya bisa seperti bayi rohani tetapi ada seorang anak SMP SMA tapi dia pembelajar Alkitab yang bagus kemudian dia mendapatkan kebenaran firman maka itu akan meningkatkan kemampuan dia beradaptasi dengan lingkungan meskipun ketika ada perkataan atau ujaran termasuk ujaran kebencian dia tidak gampang tersinggung kenapa? dia tahu firman iya maka itu pentingnya kita memiliki firman kan seringkali orang suka berkata Pak itu rohaninya tidak bertumbuh lho bertumbuh tidak bertumbuh itu tergantung dasarnya ada tanaman yang bertumbuh bagus tapi dasarnya itu batu-batuan dia akan ambruk ada pula dasarnya itu di pasir-pasir kena angin dia hilang tapi kalau dasarnya kuat dia lebih stabil untuk menikmati kehidupan setiap hari begitu tak luar biasa perlu kedewasaan menyikapi relasi dengan orang yang ya mungkin menjemoh kita bisa sampai kita ujaran kebencian gak suka sama kita gitu ya luar biasa jadi jangan pernah patah semangat untuk mengabarkan kebaikan Tuhan benar apapun kondisi kita oh iya gitu ya pak ya betul baik seperti itu jangan patah semangat kenapa tapi perlu juga dipikirkan ini ada orang cerita-cerita Tuhan itu baik Tuhan itu baik hati-hati jangan-jangan itu cuma latang ikut-ikutan doang makanya suka berkata Tuhan Yesus baik tapi gak bisa menikmati Tuhan Yesus baik katanya katanya gitu ya pak katanya begitu kan karena dia gak pernah menikmati maka kalau orang pernah menikmati kebaikan Tuhan dia akan tahu ukuran kebaikan itu bukan cuma keuntungan tapi dia menikmati damai sejahtera seperti yang tadi yang dikatakan ya itu orang itu bisa di satu tawarik 16 etika 4 bersyukurlah kepada Tuhan maka orang yang bisa menikmati kebaikan Tuhan dia bisa bersyukur bersyukurnya itu tidak sewaktu-waktu tetapi kontinu kenapa karena dia tahu Tuhan itu baik baik sepertinya harus tahu informasi tentang Tuhan dari mana pastikan informasinya itu dari Alkitab kalau tidak dari Alkitab dia akan salah sangka karena di dunia di luar ini juga punya pendapat ukuran tentang kebaikan saya kasih contoh untuk ini saya mumpung ingat ada seorang ayah meninggal seorang bapak seorang bapak meninggal istrinya itu tidak terlalu sedih tapi anaknya sedih apalagi orang tua daripada si bapak ini juga sedih kenapa rupa-rupanya istrinya punya simpenan nah maka pada waktu seperti itu satu sisi dia menampilkan wajah sedih tetapi sesungguhnya tidak sedih maka ketika baru meninggal dia langsung berhubungan dengan si pria itu jadi ketika itu meninggal si anak-anaknya marah-marah Tuhan kenapa tidak baik tapi mungkin bagi istrinya Tuhan itu baik ini solusinya demikian juga dengan kehidupan kita ketika kita berkata Tuhan itu baik tapi bagi orang itu mungkin dia berkata baik apanya nah disitulah kita diingatkan bahwa musibah yang sedang menimpannya itu bagian bagaimana Tuhan menyatakan kebaikannya seperti kasus ayub orang saleh jujur takut akan Tuhan menjauhi kejahatan siapa memiliki empat ini saleh jujur takut akan Tuhan menjauhi kejahatan ada empat ini kemudian dia mengalami satu persoalan yang berat mulai dari dari konglomerat menjadi konglomerat anaknya meninggal kompak 10 tubuhnya sakit istrinya pun mengajak dia untuk tidak lagi percaya kepada Tuhan tapi dia disitu mengalami persoalan yang naik tapi suatu saat dia turun tapi setelah itu naik lagi itulah kerohanian disitu kita bisa belajar hidup manusia cuma begitu kok anda lihat di belakang ini banyak buku ini bukan bukan green screen tapi buku benerlah nah ketika kita membaca kisah-kisah orang yang banyak itu di seluruh dunia sama kisahnya maka dari itu saya bersyukur hari ini jikalau Sobat Bahtera Yuda menikmati siaran ini kiranya bisa menikmati kebaikan Tuhan dengan kacamata Tuhan ada dua kacamata kan satu kacamata Tuhan dua kacamata manusia kacamata manusia dibagi dua kacamata diri dan kacamata sosial contoh dirinya sudah bersyukur menerima kebaikan tapi lingkungan sosialnya berkata begini masa kamu tidak melawan jangan nyerah ayo terus aslinya dia sudah baik tapi lingkungannya merusak dirinya tadi oke seperti itu wow menceritakan kebaikan Tuhan jangan sampai latah benar-benar kita harus muncul dari dalam hati dan merasakan bahwa memang Tuhan itu baik kompleks ternyata ya kesimpulan Pastor Juanda kita sudah ngobrol cukup panjang tapi semoga ini boleh mencerahkan setiap kita gitu ya dan kita masuk di pertanyaan terakhir kesimpulan saya ini sedang kondisinya gak baik tapi gimana saya bisa menceritakan kebaikan Tuhan gitu ya silahkan Pastor Juanda oke ada beberapa orang cerita ke saya bahwa dirinya bangkru pada waktu dia berkata bangkrut saya berkata tidak ada orang bangkrut karena lahir tidak bawa apa-apa semuanya itu diberikan Tuhan tapi kalau kita tidak bisa menerima kenyataan sesuai dengan harapan bukan Tuhan tidak baik kenapa pada waktu kita berhasil tidak ingat Tuhan tapi pada waktu terburuk baru ingat Tuhan maka dari itu ketika menceritakan kebaikan Tuhan pertama tadi saya sudah katakan jangan latak tapi yang kedua kisahkan tentang kehidupan kita yang jujur seringkali kita cerita cuma ambil yang sisi positif supaya kelihatan kerohanian kita bagus yang ketiga orang itu harus bersaksi pula tentang adanya Yesus jadi jangan latak bukan cuma laporan tapi juga ada kesaksian tentang siapa Yesus supaya orang itu berjumpa kebaikan sejati kalau kebaikan sejati dia terima melalui diri Yesus itu akan menjadi filter untuk bisa menghadapi persoalan setiap hari intinya adalah berbuat baik kita bisa ceritakan ke orang lain tetapi berbuat baik bisa tidak kita ceritakan kalau kita berpikir orang itu tidak tambah baik dengan cerita kita semoga kita bisa diberkati dan kembali dewasa untuk tetap ceritakan kebaikan Tuhan dari dalam hati tulus bukan cuma latak jujur dan memberkati orang lain juga dari cerita kita harus ada Tuhan ya nah sumber kami ada di Instagram wah Pastor Juwanda ini lengkap sekali ada TikTok ada Instagram di Instagram YouTube juga ada kalau misalnya di Instagram Anda mau kenalan boleh silahkan Anda bisa follow di salam hati gembira kalau nyari Juwanda ketemu gak sepertinya langsung salam hati gembira ya trademarknya Pak Juwanda banyak Juwanda Lina itu perjalanan pergi-perginya Pastor Juwanda betul ya saya belum puluh kalau YouTube itu juga ada Salam hati gembira juga ada video ada video yang viral saya mau cek judulnya bentar kemarin berlomba menista Yesus ini aduh ini kayaknya bisa jadiin topik kalau penasaran boleh langsung cek aja di YouTube salam hati gembira pujian terbaik yang memberkati 96.4 Bahtera Yuda The Sound of Faith Hope and Love selamat menikmati selamat menikmati